Halo kan, welcome back again dengan Adi disini dari racikpc.com Nah, tanpa basa-basi lagi di video kali ini admin akan bagikan ke kamu gimana caranya buat klaim game gratisan dari GOG Sebelum lanjut ke videonya, admin akan sangat berterima kasih sekali jika kamu bersedia untuk mensubscribe channel dari Racik PC Indonesia Caranya cukup mudah, tinggal klik tombol subscribe dan jangan lupa klik juga ikon lonceng yang ada di samping tombol subscribe tersebut kemudian centang kirim saya semua notifikasi untuk channel ini lalu klik simpan, supaya kamu bisa segera dapat notifikasi update jika admin upload video-video terbaru tentang tutorial komputer berbasis Windows Ya, GOG itu semacam Steam, tapi disini kamu bisa membeli game yang free DRM Apa itu DRM? Ya, semacam lisensi atau gimana ya nyebutnya Ketika kamu ingin main game tersebut, maka kamu diwajibkan untuk login atau menggunakan akun yang sudah terkait di dalam gamenya Jadi intinya itu kayak Steam, satu akun, ada beberapa game dan kamu nggak bisa membagikan game tersebut ke teman-teman kamu yang nggak membelinya Nah, di GOG ini sendiri kamu bisa membeli game tanpa DRM Nah, seperti yang sudah kamu lihat saat ini di mana admin sudah dapat email dari GOG yaitu game gratisan disini kita disuruh buat nge-claim gamenya Ya, memang di GOG sendiri game-gamenya itu nggak terlalu banyak Ya, karena nggak semua developer mungkin yang mau membebaskan DRM dari game mereka Ini bisa kamu lihat tampilan dari GOG Sebenarnya untuk game sendiri ya lumayan lah Ada disini Hellblade, ada Cuphead, dan lain sebagainya Tapi memang nggak sebanyak yang ada di Steam Oke, untuk bisa claim game di GOG Yang perlu kamu lakukan adalah silakan kamu bikin dulu akun Ya, akun untuk GOG Cara daftarnya sama persis Yang nggak jauh beda dengan daftar di Steam Tinggal daftar lalu verifikasi email Dan kalau sudah nantinya mereka bakal mengirimkan semacam pemberitahuan melalui email Misalkan nanti suatu saat ada game gratisan dari GOG Dan kebetulan sekali pada saat admin membuat video ini Sedang ada game gratisan bernama game Senonuts Ya, kira-kira seperti itu nyebutnya Dan tampilan emailnya ya seperti ini Tinggal kita klik claim Dan kita nanti diarahkan ke halaman tempat di mana kita bisa nge-claim Ya, kalau disini sebenarnya ya sama saja ya Admin buka situs GOG dan buka claim tadi ya arahnya juga ke sini Pastikan sudah login Kemudian kamu pilih game yang gratisan tadi Disini ada tulisan get for free Dan thanks for will appear in your account soon Dan kita coba masuk ke bagian library atau semacamnya Admin sendiri ya lumayan jarang buka GOG ini Kita masuk ke games Dan disitu sudah muncul ke library kita Ya, mudah banget Tinggal nge-click aja Dan bisa kamu lihat disini admin punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 game gratisan Ya, semuanya itu gratisan admin dapatkan Gak ada sama sekali beli-beli disini Ya, kalau kamu mau beli ya silahkan Disini admin bahkan dapat The Witcher Enhance Edition Dengan free juga Ya, buat kamu pengincar para game gratisan Gak ada salahnya buat daftar akun di GOG Ya, siapa tahu kamu bakal dapat game gratisan juga kayak admin Dan semoga saja pada saat admin nge-post video ini Game dari Xenonauts ini masih tersedia Ya, karena disini terlihat tinggal 8 jam lagi Ya, sekian video kali ini tentang gimana caranya Klaim game gratisan di GOG Jika dirasa bermanfaat Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu Dan jangan lupa kunjungi situs racikpc.com Karena admin akan update tutorial komputer Berbasis Windows setiap hari disana Semoga bermanfaat dan see ya